Assalamualaikum salam Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini Akan saya naikkan dalam konten youtube Bagaimana mbak E? Oke, baik Ini mas saya mau nanya Tentang Visa saya Saya kan Kemarin kan cuti pulang ke Indonesia Yang keempat Terus itu paspor saya itu Paspor saya itu Nggak ada satu tahun gitu Terus setelah aku kembali ke Hong Kong Aku cuma dikasih visa Dari bulan 4 sampai bulan 11 Nah terus Kemarin bulan 10 kan aku jutin ke Makau Terus aku cuma dikasih visa itu Dua minggu mas Terus aku kan nanya lagi ke imigrasi Terus kok aku kok nggak dikasih visa Itu Yang dari bulan 11 ke sininya Dia ngomong kamu harus ke imigrasi dulu Ngomong di sana Terus hari Seninnya kan aku ke imigrasi Terus aku nulis data-data itu Setelah itu aku ke imigrasi dikasihkan Kan imigrasi bilang gini Kamu tunggu 4 hari Atau 1 minggu Nanti ini visa dikirim Ke rumah kamu Gitu kan Lah sampai sekarang kok belum ada Thomas Sedangkan saya Bulan 5 itu Habis kontrak Terus Bapak minta ngerenyum aku lagi Gimana ini mas Oke Paspor samen habisnya tanggal berapa Bulan berapa Ini saya paspornya Paspornya Mak udah baru Udah baru Karena saya itu udah Setelah pulang dari Indonesia Saya langsung bikin paspor tol Satu bulan kemudian Aku di Hongkong Terus aku bikin paspor baru lagi Oke Sudah Oke Kalau Sudah bikin paspor baru Samen ke imigrasi Samen Extend namanya Extend visa Ditaruh di paspor yang baru Kan data visa samen Dipaspor lama Terus dipindahkan ke paspor baru Samen harus ke imigrasi lagi Extend Nah extend Dengerin saya ngomong dulu Saya tak ngomong dulu Iya Kan samen tadi Dari imigrasi Suruh 4 hari nunggu Iya Dari 4 hari Samen kan disuruh nunggu Otomatis Kalau samen sebenarnya Disuruh nunggu Itu asli ini Paspor samen itu kan Juga sudah Masanya Jadi gak bisa Gak cukup 1 tahun Gitu loh mbak Maksud gak Halo Iya Iya Kalau gak cukup 1 tahun Otomatis kan harus Di extend Halo Bukan Halo Iya bukan begitu mas Maksud saya Itu gini Kan aku Bulan 4 kan Coti ke Indonesia Pulang 25 hari Terus Udah 25 hari Kan aku balik lagi Ke Hongkong Di Hongkong itu Cuma dikasih visa itu Dari bulan 4 Sampai bulan 11 Nah terus Aku pulang ke Indu Ke Hongkong Sini Satu bulan kemudian Aku bikin paspor baru Nah Kemarin Bulan 10 Aku Extend Eh Aku Jutin ke Makang Terus Dari Dari Imigrasi Hongkong itu Cuma ngasih saya itu Tambahan visa Dua minggu mas Terusan Aku kan ngomong sama Imigrasi Itu yang dibanding Itu di bandara Aku bilang gini Kok cuma ngasihnya Dua minggu Terus dia bilang gini Kamu harus ke Imigrasi Gitu Terus hari Seninnya Aku langsung ke Imigrasi Terus Terus Imigrasi Nyuruh aku Ngisi-ngisi Itulah Dokumen-dokumen itu Terus surat Surat Persekutuan Dari majikan Gitu Terusan Kita bawa pulang Setelah bawa pulang Hari Kemisnya Aku ke Imigrasi lagi Terus Imigrasinya bilang Kamu tunggu Empat hari Atau suatu minggu Di rumah ya Nanti Pak Pos mau Itu Ngirim lewat Itu Lewat rumah Kamu Gitu Terus Aku bilang Iya Terus Sampai sekarang Dari tanggal Berapa ya Berarti aku Ke Imigrasi itu Dari Dari tanggal Sembilan Belas Eh Dari tanggal 26 26 Otober Sampai sekarang Itu Ditunggu-tunggu Itu Tidak datang-datang Mas Sedangkan Saya itu Bulan 5 2024 2024 Itu Habis Kontra Gitu Wes Udah Empun Sampai Datang ke Imigrasi Loh Datang lagi Gitu Iya dong Layang Sampai cari Gak ketemu Maksudnya Maksudnya Ditunggu Dari surat Itu Belum Datang-datang Gitu Terus Sampai Waktu Datang Ke Imigrasi Ada Tanda Terima Gak Bahwa Sampai Sudah Proses Blah 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 Gak 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 Ada Cuma Dia Nyuruh Aku Nunggu Aja Di Rumah Gitu Kalau Gak Ada Datang Aja Bawa Paspor Sampai Terus Ceritakan Sama Sama Imigrasi Beres Masalahnya Takutnya Itu Iya Mas Masalahnya Saya takutnya Itu Nantikan Gak Usah Ada Takut Nantikan Bulan Iya Maksudnya Takutnya Itu Bulan Tiga Nanti Bapak Kan Renyu Aku Lagi Nanti Itu Takutnya Selain Siwahan Gitu Mas Mbak Makanya Kan Kalau Bulan Tiga Renyu Sekarang Diurus Dulu Kenapa Itu Gak Datang Dan Ada Masalah Apa Dengan Itu Soalnya Semen Tak Jelasin Kata Imigrasi Tak Jelasin Kata Imigrasi Yaudah Tak Suruh Ke Imigrasi Biar Tambah Lebih Jelas Boleh Gak Saya Ngomong Kayak Gitu Iya Boleh Saya Nih Tak Solusi Mas Sandro Loh Loh Semen Datang Ke Imigrasi Karena Surat Yang Dijanjikan Imigrasi Kan Gak Datang Itu Kan Yang Menjadi Kerisauan Sampai Nah Ya Sudah Mau Gak Nanya Ke Imigrasi By phone Kalau By phone Gak Bisa Kan Disamperin Semen Ijin Ya Silahkan Hotline Imigrasi Monggo Majikan Aja Yang Nelfon Jangan Sampai Nah Kalau Bisa Silahkan Ditelepon Kalau Nggak Bisa Mau Nggak Mau Datang Iya Biasanya Kalau Ini Hari Kemis Itu Imigrasi Itu Buka Itu Ya Masih Buka Saya Langsung Kesana Sabtu Itu Jam 12 Maksimal Kalau Sabtu Setengah Hari Tapi Kalau Senin Sampai Jumat Full Sampai Jam 5 Kadang Setengah 5 Udah Ditutup Makanya Jangan Sampai Saya Kemarin Setengah 5 Udah Di Close Ngurusi Anak Kemarin Mas Berarti Iya Berarti Saya Kesana Itu Bawa Paspor Sama ID Berarti Itu Dua Paspor Tidak Bawa Gitu Ya Dua Paspor Terus Kontrak Ya Diloket Samen Pas Dateng Itu Pas Ke Imigrasi Ngerahin Nomor 5 Dateng Kesitu Atau Nanti Nanti Diloket 5 Sampai Nama Aku Ini Ini Tanggal Sekian Aku Udah Dateng Katanya Saya Suruh Nunggu Surat Nanti Dikirim Ke Alamatku Tapi Sampai Detik Ini Tidak Nampai Alamatnya Kira 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 Bagaimana Soalnya Biasanya Kalau Extend Extend Visa Ini Kan Enggak Bukan 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 Renew Kalau Renew Extend Visa Itu Soalnya Ada Bayarnya Extend Majikan Yang Bayar Ada Bayarnya Atau Mungkin Prosedurnya Belum Dibayar Jadinya Enggak Tapi Aku Rasakan Semen Extend Cuman Jutking Satu Tahun Itu Tapi Karena Paspor Semen Tidak Cukup Tidak Tidak Satu Tahun Berarti Saya Bulan Bulan Lima Itu Apa Ini Namanya Kondra Kerjanya Habis Terus Bulan Sebelas Kan Aku Dari Indonesia Pulang Sini Dikasih Bulan Empat Sampai Bulan Sebelas Mas Berarti Berapa Bulan Do Tidak Ada Satu Tahun Karena Paspor Semen Sudah Mau Meninggal Makanya Paspor Semen Visa Itu Jaraknya Biasanya Cuma Satu Bulan Visanya Mati Dulu Satu Bulan Baru Paspor Biasanya Begitu Biasanya Makanya Yang Paling Penting Adalah Ganti Paspor Dulu Baru Extend Visanya Extend Itu Artinya Visanya Itu Diganti Dipindahkan Ke Paspor Yang Baru Dipindah Ke Paspor Yang Baru Nah Itu Prosedurnya Imigrasi Karena Kalau Enggak Semen Terdata Dengan Paspor Yang Lama Bahaya Itu Karena Tadi Pagi Bos Bos Aku Tadi Pagi Itu Nanyain Kalau Kamu Raku Kamu Tanya Itu Youtuber Yang Itu Aja Gimana Solusinya Nanti Kalau Yang Youtuber Itu Ngomong Kamu Tinggal Jalan Ke Imigrasi Nanti Pamit Sama Aku Bapak 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 Ketakutan Aku Gimana Gimana Sisi Kok Bapak Ngomong Youtuber Memang Bapak Tahu Youtuber Saya Youtube Saya Tiap Hari Nonton Hah Dia Nonton Bapak Nonton Setiap Hari Setiap Pulang Kerja Makan Itu Bilang Gini Wong Kantang Satunya Ngomong Kayak Gitu Kok Bilang Wong Ganteng Itu Bilang Wong Kantang Satunya Sambil Makan Itu Aku Bilang Kamu Tahu Artinya Dia Ngomong Gak Dia Bilang Sikit Sikit Loh Kalau pakai Bahasa Indonesia Dia Kan aku Disini Kan udah 8 tahun Mas Kan Ajarin Kalau dia Pulang Kerja Makan Makan Iya Itu Jadi Dia Tahu Banyak Sedikitnya Itu Tahu Bahasa Indonesia Bahasa Bahasa Indonesia Jowo Mas Jowo Tapi Dia Orang Hongkong Orang Asli Orang Hongkong Asli Orang Hongkong Asli Tapi Anak Sama Bapak Itu Seneng Nonton Sampaian Seneng Nonton Misun Kadang Kadang Itu Pocak Orang Cerita Aneh Aneh Kadang Kalau Makan Sore Pulang Kerja Itu Jam Berapa Jam 8 Lewat Seperti Bilang Gini Cece Boleh Aku Mau Nonton Itu Terbaru Terus Nonton Terbaru Kan Tak Bukain Gini Kamu Follow Aja Dia Kalau Follow Itu Karena Dia Kebanyakan Nonton Apa Gitu Kan Keluarnya Terus Kadang Kadang Tak Cari Tak Cari Tak Follow Gitu Ya Udah Kamu Follow Udah Follow Cuma Kan Dianya Kan Kalau Mas Sandro Nge Upload Yang Baru Itu Dia Nggak Itu Karena Dia Kerja Juga Kan Mas Sandro Kadang Ngetang Uput 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 Jadi Kadang Kadang Satu Hari Mas Sandro Upload 4 Atau Iki lecai Loh Pinter Banget Ngomong Kayak Gitu Terus Dia Tanya Gitu Temen Kamu Ya Bukan Temen Indonesia Tapi Dia Suka Nolong Suka Ngasih Solusi Gitu Terus Iyo Iki lecai Kalo Ngomong Itu Aku Pengen Nonton Uang Kantan Satunya Belang Gitu Oke Bisa Mas Makanya Padang Kadang Kalo Aku Ngomong Cowok Ya Dia Ngikutin Kayak Gitu Berarti Baik Ya Ini Sama Anak Bapak Semua Sama Anak Kalo Duduk Bareng Bareng Itu Dia Ketawa Ketawa Terus Kami Nonton Apa Mui Sandro Gitu Hah Mas Sandro Ya Iya Terus Apa Artinya Ngomong Tapi Lucu Gitu Suaranya Itu Lucu Cowok Bia Gitu Terus Bapak Itu Bilang Gini Mongkantan Sak Donya Terus Apa Itu Artinya Terus Aku So Handsome In The World Wow Oke Lah Nggak Ada Masalah Sama Nih Nggak Ada Masalah Pokoknya Hari Ini Nanti After Aku Bersih Bersih Insya Allah Aku Mau Lari Kesana Mas Mau Tanya Biar Cepet Gitu Nggak Ada Masalah Menurut Saya Setelah Itu Kelar Sampai Sampai Dapat Jawaban Oh Ya Oh Ya Jej Gini Gini Karena Memang Hari 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 Ini Imigrasi Itu Ruah So di tahun-tahun mulai buka covid kemarin loh, Hongkong sibuk imigrasinya, dan imigrasi mau pindah soalnya juga kemana? Sanpokong, kalau gak salah ada gedungnya di Sanpokong makanya nanti pindahnya ke Sanpokong makanya kita gak ngerti tanggal berapa tapi ada rencana mau pindah ke sana, jadi makanya mereka kerjanya beruburan jadi kadang gitu dan saya mau ucapkan terima kasih Mas, kemarin itu Mas Andri sudah ngasih link saya tentang BPJS Ketenaga Kerjaan dan saya sekarang sudah punya dua yang kesehatan sama BPJS Ketenaga Kerjaan terima kasih banget udah ngasih link siap kalau yang kesehatan itu perbulan ya Mbak, biasanya kalau gak dia mati gak apa-apa, nanti sebenarnya oh iya itu itu yang kesehatan kan anak saya orang kemarin aja yang kena kerjaan itu anak saya semua yang ngurusin bisa lewat anak saya itu bisa kalau saya kan rodo-rodo lupa Mas Datiangan masuk ke link itu susah itu terus aku masuknya langsung ke email aku gitu nah iya pintar terus bagus anaknya yang perempuan ini cantik yang perempuan ini cantik loh anaknya 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 ini di foto ini di foto ini di foto profil ini foto profil ini sih sampai punya WA kan enak foto profilnya itu itu saya itu saya Mas bukan anaknya ya Allah ya Allah ya Allah anak saya gak mau dipacang ini sampai ya niki foto ini ayu ini filternya filter edisi 360 jambutnya dilincip orang saya kan saya kan ada yang buat ngelancipin itu makanya ngelancipin dagu bukan filter tapi itu beneran itu enggak pusik dulu aslinya ada ada silikon loh mas pakai silikon itu pakai silikon luar biasa luar biasa luar biasa oke ya ya mas berarti kalau hari ini saya merayu ke sana kan aku rumahnya kan di Taipo kan jauh juga perjalanan itu membutuhkan 45 menit dan 1 jam gitu ya berarti kira-kira sampai sana jam 2 kurang ya siap yaudah berarti gak ada masalah ya mas nanti aku ntar malam aku mau ngomong sama bapakku ini mau telpon habis ini aku mau telpon mau ngadu ke bapak bahwa saya itu udah telpon youtuber itu terus dikasih solusi ini ini aku disuruh kesana gitu soalnya gini mbak tidak akan ada masalah ketika majikan sampai hapcok dan sampai masih tinggal di majikan itu semuanya gak ada masalah kalau imigrasi ya oh kadang anak-anak itu terlambat overstay lebih dari 4 bulan tapi dia masih di majikan ya kan dan majikannya ngasih surat overstay nya udah hilang paling bayar denda majikannya gak ada gak dimarahin selama majikan masih bisa memberikan ya anak ini lupa anak ini lali paspornya tak bawa kayak gitu kan itu pun gak ada masalah banyak sering kayak gitu aku dari di majikan ini dari 2016 sampai sekarang loh mas jadi ini aku itu gak pernah pertama kali ke Hongkong gak pernah ganti-ganti majikan ya ini aja gitu jadi kan aku kan agak kudet agak kuper karena saya juga jarang libur gitu jadi kan cuma kalau melihat tuh youtube-nya misyuni masandro misyuni masandro jadi saya itu gak ngerti luar-luar itu gimana itu gak tahu jadi saya ya apa ya meributi masandro jadi saya sekarang bombong gitu ya enggak nanti minta libur kemana mau dolan ke tempat kan sudah nonton aku mau datang ke rumahnya kayak gitu dia aku sambil pengen lihat gitu kan boleh karena kan dia tahu kadang-kadang majikan kalau tahu aktivitas cc-nya kalau hari minggu terus dilapori kan seneng kan kadang kayak gitu masandro dimana sih rumahnya dimana kos wb waduh cedek waduh sungsoy kalau aku libur ya datang pesanan ayo masandro kalau minggu itu katanya lu gak di rumah di lapangan ya ya muter-muter tapi kalau pagi-pagi kan ke rumah kadang istri juga di rumah kadang kemarin seharian gak ada cara ya di rumah oh iya gak apa-apa kalau 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 saya kayak di lapangan ya sampe ikut di lapangan ya lihat-lihat ya kan yang penting kan temannya kan tahu ya kan temannya kan tahu yang mau didatang ini siapa ya kan nyanyi-nyanyi juga ada ngilangin stress hiburan udah selesai ya pulang mau main ke rumah ya boleh gak ada masalah mbak ya karena memang saya hari minggu fokus kepada di lapangan fokus di teman-teman kadang-kadang jarang sedikit sekali ngangkatin telepon karena memang teman-teman waktunya cuma hari minggu ya hari minggu aku keluar sama teman-teman ya bikin tapi aku ini bersyukur banget loh ini mas Sandro yang telepon saya terima kasih banget ya sampe tadi kan telepon bolak-balik kalau udah telepon bolak-balik kan saya tadi lagi ngonten jadi kalau berarti arjen ya kan kayak gitu mbak kalau orang telepon berkali-kali wah ini ada masalah ini penting gitu makanya kita angkat gitu nomor teleponnya aja nomor teleponnya aja 4 loh ini mbak mbak yang ngepon sampe binum iya masalahnya tadi pagi bapakku lagi-lagi ngomong pak lo telepon youtuber itu cepet undang iyo pak iyo pak tuh sarapan itu sambil ngoceh gitu loh masa aku aku terus kamu pantal kalau kamu pantal kamu bandel gitu tapi ngomongnya pantal gitu iya iya nanti iya ngomong indonya itu lancar cuma gak enggak 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 bandel itu enggak pantal wong ganteng ngomong kantan kandunnya begitu siap siap oke ya udah makasih ya mahas atas selalu solusinya sekarang udah lega dan terima kasih pokoknya mas andro dan keluarga sehat selalu banyak rejeki dan selalu menebar kebaikan amin amin assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke kita sambung konten berikutnya oke